Halo semua, hari ini saya mau berbagi tips cara membuat santan segar dari kelapa yang dibekukan. Kenapa? Karena biasanya saya tidak setiap hari ke pasar dan ke warung lumayan jauh, jadi inilah solusinya membuat santan segar dari kelapa yang dibekukan. Hasilnya, saya dapatkan santan yang segar seperti kalau saya membuat santan dari kelapa segar. Yuk mari kita lihat tips cara membuat santan segar dari kelapa yang sudah dibekukan. Nah ini adalah satu butir kelapa parut segar yang baru dibeli dari pasar, karena hari ini belum mau digunakan jadi saya simpan dulu di freezer. Bungkus dapat kelapa parut, kemudian simpan dulu di freezer ya. Keluarkan kelapa parut pada saat mau digunakan untuk dibuat menjadi santan segar. Pindahkan ke mangkuk kosong. Kemudian siram kelapa beku dengan air panas mendidih. Untuk takaran air secukupnya saja. Siram kelapa dengan air panas mendidih. Kemudian buyarkan kelapa parut dengan sendok makan. Masukkan kelapa parut ke dalam blender. Kemudian blender kelapa parut. Boleh tambahkan air biasa, suhu ruang, sampai blender bisa berputar. Kemudian pindahkan kelapa parut ke mangkuk kosong. Lalu peras kelapa seperti biasa. Kemudian saring kelapa. Nah ini dia ya hasilnya. Santan segar dan kental. Seperti kalau kita menggunakan kelapa parut yang masih segar. Nah ini ya hasilnya. Santan kental dan segar dari kelapa parut yang sudah dibekukan. Nah seperti itulah tips dan cara membuat santan segar dari kelapa yang dibekukan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.